Tariqah, zikir Tariqah itu yang paling utama ada dua, ada naf'yu isbat, la ilaha illallah, naf'yu peniadaan, tidak ada Tuhan, isbatnya, tasbitnya adalah illallah, kecuali hanya Allah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Ada lagi yang kedua, zikir utamanya Tariqah adalah ismudzat, Allah, 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 seperti itu, ada yang hu, 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 hak, 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 itu asma Allah, zikir Allah, Allah, ismudzat dianggap tidak berfaidah, dianggap zindik dan sebagainya, di dalam suhai muslim ada, Allah, Allah, kiamat saja, tidak berani datang, malu datang, selama di muka bumi masih ada orang yang berfikir Allah, Allah, orang yang berfikir Allah, Allah, seperti ajaran Tariqah Tijani yang diajarkan oleh Abu Ya' juga itu, zikirnya itu diantaranya. Sayyiduna Ali Karamallahu Wajahah pernah ditanya, kapan al-mahdi muncul, maka beliau mengatakan, eh kamu nanya itu ternyata, tahu tidak, kamu harus tahu, ketahuilah, bahwa al-mahdi adalah keturunanku, zuriyah, dia bagian daripada sulbiku, dia akan muncul di akhir zaman, dimana ketika ada orang yang mengucapkan, Allahu Allah, kutilak akan dibunuh, kata Sayyiduna Ali Karamallahu Wajahah, kalau ada orang yang mengucapkan, Allah, Allah pada saat itu, kutilak dibunuh, saat ini sudah terjadi, Masya Allah, berarti sudah hampir dekat masanya. Rasul ketika masih hidup, beliau berkata, sesungguhnya kelahiranku merupakan pintu pembuka kiamat, karena tidak ada Nabi dan Rasul, setelahku, lahirnya Rasulullah, salah satu tanda dekatnya kiamat, tapi kita masih diberikan, tenggak waktu seri, sebuih apa, seribu empat ratus tahun lamanya, untuk kita mengingat Allah, mengamankan sunnah Rasulullah, tapi akan muncul di akhir masa, dimana orang berfikir, Allahu Allah, kutilak akan dibunuh, di Mesir, ada sebuah masjid pada saat Jumatan dibom, nah kan tangi KB, kenapa? Karena masjid tersebut di Mesir, kejadiannya di Mesir, belum lama satu tahun yang lalu, di Mesir, karena masjid tersebut, jamaahnya itu mayoritas adalah pengamal sebuah toriqoh yang mau tabaroh, karena apa? Karena dianggap zindik, guru-guru kita, para ulama ahlu toriqoh dianggap zindik lain sebagainya, karena mengajarkan seperti tadi, mengajarkan tabarroq, mengajarkan tawasul, saya saja seumur-umur saya bolak-balik ke sana, baru itu saya disyirik-syirikan oleh anak bocah, baru pelajar, mentang-mentang baru belajar di Masjidil Haram, ayo Allah, di dalam kitab Fathul Baris Syarah Soehul Bukhari, juz ke-2, terdampak pada Babu Taruki wal Hiram, ada keterangan hadit, yang haditnya suhih menurut Imam Ibn Hajar ala sekolah ini, atar suhabat, datang seorang laki-laki ke kubur Nabi SAW, yang dimaksud adalah suhabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni, datang ke kubur Rasulullah SAW, kemudian faqola ia berkata, Ya Rasulullah, istas'illaha li'ummatika fa'innahumu qadhalaku, mintakan hujan oleh engkau kepada Allah untuk umatmu Ya Rasul, tidak langsung Allahummas inak, tidak, Ya Allah turunkan hujan untuk kami, tidak, tapi suhabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni, bilangnya gini, minta didoain sama Rasul, Ya Rasulullah, istas'illaha li'ummatika fa'innahumu qadhalaku, mintakan olehmu hujan untuk umatmu, kepada Allah minta, karena umatmu saat ini sedang terancam kebinasaan, kekeringan yang panjang membuat tanaman-tanaman mereka tidak berbuah, kemudian juga ternak-ternak mereka mati, jalan-jalanan terputus menjadi telah, kalau kata seandainya telah, celah begitu, celah yang besar, sehingga roda-roda itu kereta-kereta kuda tidak bisa membawa makanan-makanan atau barang-barang dagangan mereka keluar kota, atau dari luar juga tidak bisa masuk ke Madinah, Ya Rasulullah, nangis, kemudian summa raja'an, pulang, fanama maka dia tertidur di rumahnya, faru'ahu filmanam, maka lelaki tersebut suhabat Bilal ini melihat Rasulullah di dalam mimpinya, kemudian faqolan nabilahu, baginda nabi berkata di dalam mimpi tersebut kepada suhabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni, ikti Umar, engkau harus datang kepada khalifahmu suhabat Umar ibn al-Khattab r.a. fa'akri'hu salam aminni, sampaikan, bacakan salam, sampaikan salam dari kuuntuknya, fa'akbirhu innahu innakum mas'i'una, sampaikan kabar kepadanya, sesungguhnya sebentar lagi kalian akan dituruni hujan, dicurahi hujan, ini sudah krimis-krimis nih, sudah krimis nih, mau lanjut apa mau bergantung? maka kemudian, fa'alika al-kais al-kais, engkau harus cerdas, engkau harus cerdas, pagi hari bangun, langsung mendatangi khalifah Umar ibn al-Khattab r.a. disampaikan, nangis, pabakawar, sohabat Umar menangis, menangis bukan karena ini perbuatan syirik, bukan, sohabat Umar masih kuat, kona'ah dengan keadaan itu, tapi umat mah belum tentu kuat, sohabat Umar tidak mengumpulkan umat pada saat itu di Madinah, untuk solat istisho, karena apa? beliau kuat-kuatin terus, sabar, tapi masyarakat gak bisa begitu, maka akhirnya sohabat Umar merasa, oh iya, kita ini harus ngumpul, kita harus istisho, dan beliau kemudian menulis surat-surat permintaan bantuan kepada gubernur-gubernur yang ada di Kufah, di Basrah, di Syam, di Mesir, diminta untuk datang membawa bantuan untuk warga Madinah, beliau mengumpulkan warga Madinah, keluar semuanya, baca istighfar yang banyak, kok gak solat istisho si khalifah? kenapa istighfar saja? kan istighfar dalam Al-Quran diperintahkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, yursilis sama'a alaikum bidarara, wa yumdibikum bi amwali wa banina, wa yaj'allakum jannati, wa yaj'allakum anharah, wa Allah Rasulullah Nabi Murda wa makna, perbanyak istighfar oleh kalian kepada Allah SWT, minta ampun istighfar, baca oleh kalian, karena dengan memperbanyak istighfar, Allah akan mencurahkan hujan untuk kalian, yursilis sama'a alaikum bidarara, wa yumdibkum bi amwali, kalian juga akan dilimpahkan harta, dilipat gandakan hartanya, bi amwali wa banina, anak-anak kalian juga, nanti kalian punya zuriah yang banyak, wa yaj'allakum jannati, wa yaj'allakum anharah, Allah jadikan bagi kalian, kebun-kebunnya menjadi rindang kembali, dan kemudian aliran-aliran sungai yang deras untuk kebun-kebun kalian, ayo istighfar, maka diperbanyak istighfar pada saya itu, saya pun diijazah oleh guru saya, Sheikh Abdullah Qasim bin Sheikh Zainal Abidin, bin Sheikh Ketulha bin Talabuddin, Gunung Jati, untuk memperbanyak istighfar, seribu kali minimal sehari semalam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, silahkan ajaz dukum, amalkan, monggo yang mau, setiap hari begitu, mau sambil jalan boleh, sambil duduk lebih bagus lagi, sambil beraktifitas juga boleh, sambil dagang batik begitu ya, biasanya kan disini kan bos-bos batik semua ini biasanya, harus masuk habaib-habaibnya, kalau pekalongan biasanya bos-bos batik, nah ini yang akhirnya, tentang dalil ini saya pernah, kalau bahasa kasarnya debat, tapi bukan debat gusir, dialog ilmiah dengan seorang doktoral, caron doktoral, S3, jadi mahasiswa Indonesia yang menjadi mutarojim saat hajian, dua tahun yang lalu, saya kebetulan maktabnya di Mahbas Jin Sektor 1, di depannya itu, di depan hotel itu ada Masjid Katar, setiap hari ada dosen umur kuro, pada saat selesai sholat, itu langsung ceramah, isinya enggak lepas, selalu ada mensyirik-syirikan, tawassul, tabarruk, manakib, baca kitab maulid, itu disyirik-syirikan, terus 23 hari di sana, gue udah panas, akhirnya ngacung, saya minta mudah karoh, katanya nanti, pribadi saja, oke lah, kalau begitu, oke lah, kalau begitu, begitu, akhirnya selesai, pas mau mudah karoh, saya didahului oleh seorang ulama dari Kurdistan, wah, kesel mungkin, langsung, wah, apa ini, begitu, kemudian ambil Al-Quran, buka gitu, sampai si sheikh dari umur kuro, dosen umur kuro tersebut, gantian itu sebetulnya, dia kalah, walaupun baru sebentar, dengan ulama kurdistan, kalah, akhirnya, dievakuasi, ke ruangan, pengurus masjid, akhirnya, saya cuma bisa diskusi, dengan, mahasiswa Indonesia, dari Jawa Timur, yang sedang menyelesaikan, S3 nya di, umur kuro, universitas berkengsi, yang juga lulusannya, dari umur kuro itu, K.H. Said Akil Sirot, Profesor, Dr. K.H. Said Akil Sirot, beliau lulusan, bukan lulusan biasa, summa kumlod, bukan kumlod lagi, summa kumlod, lulusan terbaik, dari umur kuro, yang beliau, ternyata, tidak jadi wahabi, justru, beliau itu, menguak, kebobrokan wahabi, yang akhirnya, beliau dimusuhi, di fitnah lain sebagainya, kemudian, akhirnya sampai minta maaf, anak mahasiswa tersebut, dalihnya saya bukan, bagian hadith, saya bagiannya usul fikih, masa usul fikih, gak belajar hadith juga, minimal kan, suai boris, suai muslim kan sudah khatam, maka, jangan sampai kita, didustai oleh mereka, diboongi oleh mereka, yang ngakunya juga, ahlu sunnah wal jamah, ternyata, ahlul bin'ah wal fitnah wal gagabah, ahlul bin'ah apa-apa, bin'ah, bin'ah, bin'ah gitu, ahlul fitnah apa-apa, fitnah, ulama anu, ulama nahtiyin, para habaib, habaib, itu, sampai-sampai bilang, gak ada itu duriah Rasul, keturunan Rasul sudah putus semuanya, yang ada ini keturunannya, keturunan orang Yahudi, katanya begitu, keturunan Quresh Yahudi, begitu, keturunan kafir, bilangnya sampai sebegitunya, ada itu orang-orang demikian, bilangnya gak ada, keturunan Rasul, bukan putus, dari Fatimah, katanya begitu, gak sopan, di dalam kitab Ihyaul Mayit, bifadwa ili alibaitin Nabi, karya Imam Jaluddin Assyuti, 60 adit disitu, dijelaskan ada salah satunya, kullu bani unhtayam tamu ilaqan sobatihim, makhola walada Fatimah, tafana abuhum, wana walihum, wana abasobatuhum, setiap anak dari kaum wanita, maka, persambungan pertalian, nasabnya kepada ayah, si anak tersebut, kepada suami, si wanita tersebut, kecuali putra-putranya Fatimah, maka akulah bapak moyang mereka, aku nasab mereka, aku pertalian waris dengan mereka, jadi khusus untuk putra-putra Seedah Fatimah, itu tetap merujuknya, nasabnya, kepada Seedah Fatimah, kepada Rasulullah, Rasulullah nyambung, tapi dari Seedah Hassan wal Hussein ke bawahnya, tetap harus laki-laki, terus sampai ke bawah laki-laki, demikian, baik, kita lanjutkan, ada orang hafal Quran, tapi separok dipakai, separoknya di, tentang termasuk babta wasul, padahal di dalam Al-Qunada, babta baruk juga ada, Allah, kadangkala, menjadikan hambanya sebagai wasilah, untuk menyampaikan keberkahannya, jadi, keberkahan, tabaruk dengan air yang tadi, air hujan yang menempel ke Kaabah, keberkahan dua, bercampur menjadi satu, kemudian bagaimana dengan di Indonesia, bekas para abaib, bekas para ulama, bekas solein, makanan, minumannya, kemudian diperbutkan, seperti viral video Mbah Maimun Zuber, kopinya, setelah ngaji diperbutkan sama santri, ada yang gak kebagian kopi, gelasnya dimakan, eh enggak ya, dijilatin begitu, bekasnya dalam, serput, serput, tambah lagi air serput, akhirnya yang terakhir kasihan, kenapa, diare, kenapa, itu bekas jigong-jigong anak santri yang lainnya, soalnya, mampu perengus, begitu, itu dipermasalahkan, karena tidak ada berkah dari bekas ulama, eh, jangankan bekas ulama, bekas untaknya lebih soleh, suatu ketika Rasulullah SAW, bersama para suhabat, sehingga di suatu tempat, ternyata tempat tersebut, bekas kaum thamud, kaum thamud itu, kaumnya umatnya Nabi SAW yang membangkang, para suhabat sedang adonin, adonan roti, pada saat itu, kemudian ditanya sama Rasulullah, eh, dari maka nak kalian, mengambil air ini, dari sumurnya kaum thamud, ya Rasul, buang, buang, dan berikan, al-ajin, adonan ini kepada untak kalian, kenapa ya Rasul, buang, jangan, ambil oleh kalian, air dari kubangan, dari sumur, bekas minum untaknya Nabi SAW, ambil dari situ, minum, buat adonan, dengan air, dari bekas untak Nabi SAW, padahal zaman Nabi SAW, dengan Rasulullah itu, jauh, luar biasa zamannya, tapi keberkahan itu, tetap masih ada, walaupun dari bekas untaknya, dari bekas untaknya, itu ada, maka imam, al-imam Jalaluddin Aswil, imam An-Nawawi, mensyarahi, hadith dari, riwayat imam muslim tersebut, beliau menyatakan, hadith ini, ya dulu, menjadi dalil, menunjukkan, bahwasannya, kita dilarang, menggunakan air, dari sumur-sumur, orang-orang yang kufur, orang-orang yang fasik, tapi dianjurkan, untuk mengambil air, dari bekas-bekas sumur-sumurnya, min bi'ri solehin, dari sumurnya, orang-orang soleh, itu baru dari sumurnya saja, apalagi isi dompetnya, berkah banget, betul gak, betul gak, Masya Allah, berkah, maka bersyukurlah, kita berkumpul bersama orang-orang soleh disini, Insya Allah, yuhsyarul mar'umah aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, kita cinta dengan sahibul hawl, dengan Abu Yaa Syed Abbas bin Alawi, bin Abbas al-Maliki, kita juga mencintai guru-guru kita, yang masih hidup atau memiliki orang wafat, tolong dirawat kecintaannya, dengan cara apa, dengan cara terus kita mempelajari, sisi kehidupan beliau, bagaimana manakib beliau, kemudian pribadi beliau, kemudian juga tentang integritas beliau, bagaimana idealisme beliau, kealiman beliau, amal soleh beliau, itu patut kita contoh, kesolehan-kesolehannya, akhlak mulianya patut kita contoh, maka hawl, bukan hanya sebatas berkumpul, tapi kita sedang meraih rahmat-rahmat Allah SWT, dibacakan juga siroh nabawi, kemudian juga ada zikir, ada solawat, maka lengkap-lengkap ini semua, kita akan terus bertubi-tubi, didatangi oleh malaikat, karena tadi oleh beliau sudah disampaikan, bahwasannya, inna lillahi malaikat, sayyarah, fil arti, yatuhfuna hilakul zikri, yatuhfuna fil arti, kemudian mereka, yatuhfuna hilakul zikri, ada malaikat yang khusus berkeliling-berkeliling, mencari majlis-majlis di zikir, jika mereka sudah menemukan majlis seperti ini, mereka akan memanggil teman-temannya, mereka kemudian menawungi kita, dengan sayap-sayap mereka, ilah samaid dunia, sampai langit pertama, numpuk malaikat, bahkan di jalanan tempat kita berlalu, semuanya para malaikat, akan menebarkan, merebahkan sayap-sayap mereka, mungkin kita niatnya, kadang, pada saat kita, mengaji, pas pulang, ternyata bicaranya yang jorok-jorok, kadang keluar dari apa yang telah dibahas di pengajian, segala macam, ghibah lah lain sebagainya, maka malaikat itu akhirnya, enggan untuk menebarkan sayapnya, untuk kita berjalan, dia akan kembali, dia akan pergi meninggalkan kita, sama ketika kita, sedang, menunggu sholat, ketika kita sedang menunggu sholat berjamah di masjid, maka akan dicatat sebagai orang yang terus-menerus sholat, selesai sholat kita berdikir, tetap di tempat duduk, di tempat kemana kita sholat, maka malaikat akan menunggu kita, mengucapkan Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampuni dia, Allah, ya Allah, semoga engkau menyayangi dia, ma lam yuhdith, selama tidak berbicara yang urusan duniawi, selama belum keluar dari tempat sholatnya tersebut, terus akan dinaungi oleh malaikat, tapi kalau sudah, malaikat langsung, begitu, ya, malaikat langsung memalingkan, aku tidak sudi bersamamu, kenapa, aku mencintaimu, karena engkau mencintai Allah, tapi ketika engkau berpaling dari Allah Ta'ala, aku tidak sudi lagi bersamamu, apa gue harus bilang wow gitu, manusia, kadang diberikan nikmat, tidak bersyukur, kemudian ketika diberikan ujian oleh Allah, dia kemudian mengatakan, ya Rabbi engkau tidak mencintaiku, ya, itulah manusia, maka, kita terus berada di majlis ilmu, insyaAllah, kita menjadi pribadi yang bersyukur, Nanti doa oleh guru-guru kita yang lainnya, cukup dari Al-Fakir, itu saja yang dapat saya sampaikan, jangan lupa, untuk kita ramaikan media, dengan media ahlus sunnah wal jamaah, saya berharap juga perahabai, perakiainya ini sudah mulai melek dengan media, kenapa, media sudah dikuasai oleh orang-orang wahabi, mereka meracuni bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, pada umumnya di berbagai negeri, yang awam diracuni dengan pemahaman-pemahaman yang seperti tadi, mohon, mohon, sudah mulai membiasakan diri untuk, perbanyak kajian-kajian di media, supaya mengkantar, mengkantar mereka-mereka yang berupaya, untuk mendegradasi akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka kami pun demikian, mendapatkan dorongan ketika Al-Maghfurlah, Habib Munzir masih ada dulu, penuhi media, aktif di media, padahal saya tadinya sangat anti, saya masuk di televisi, pas mau dikontrak satu tahun, saya gak mau, saya gak mau, kenapa, gak mau nanti jadi artis, eh sekarang jadi artis Youtube, ya insya Allah mudah-mudahan, tetap mukhlas, mohon doakan mudah-mudahan istiqamah, lillahi ta'ala, Bismillah lah, kata Abu Ya juga seperti itu, Abu Ya Sayyid Muhammad, Abu Ya Sayyid Ahmad, Sayyid Abbas juga, beliau menyarankan kepada murid-muridnya, penuhi, counter orang-orang yang di media, yang berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, counter, counter, saya didukung, guru, oleh guru-guru, didukung terus, akhirnya, bukan saya yang membuat, saya cuma, fokus ngaji, fokus ngaji, fokus ngaji, akan tetapi, teman-teman dari media TV, ahbuburrusul TV, beliau senantiasa ikut dengan kami, dan jangan lupa, doakan al-fakir, supaya tetap mukhlas, tetap senantiasa untuk istiqamah, Habib Idrus Al-Bahar juga mendorong, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya juga mendorong, asalnya dari guru kami, mursyid kami, maulana Sheikh Hisham Al-Qabani, dari Amerika, beliau aslinya Libanon, Libanon pernah tinggal di Madinah 10 tahun juga, kemudian juga tinggal di Inggris pernah, masih juga punya rumah, Indonesia punya rumah di permata hijau, beliau tinggal juga di Amerika, beliau menyampaikan kepada al-fakir, kepada kami, kepada jamaah khususnya waktu itu, agar di rekam, kemudian di upload kajian-kajian ini, kasihan umat, kata beliau seperti itu, mak al-fakir manut, karena beliau adalah mursyid al-fakir, jadi kita doakan juga guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan panjang umur sehat, walafiah semuanya. terima kasih.